Intro Alhamdulillah hari ini kami dapat menerangkan maklumat keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 kepada Badan Pemisah Keuangan Dari perwakilan Provinsi DKI Jakarta Penyerang laporan keuangan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 Ayat 3 Yang menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Badan Pemisah Keuangan Pemisah Keuangan Pemisah Keuangan 3 bulan setelah tahun anggaran terakhir Saya bersyukur LKPD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2022 dapat diselesaikan tepat waktu Ini adalah bukti komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Sesuai amanat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang penontonan peraturan review atas laporan keuangan pemerintah daerah Bahwa LKPD tahun 2022 telah direview oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Review tersebut menikuti penilaian terbatas terhadap keandalan sistem penandalan internal dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan Sesuai saran hasil review terhadap ketidaksesuaian atas standar akuntansi pemerintahan Telah dilakukan jurnal koreksi dan penyesuaian Sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan Laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yang kami sampaikan berjudi dari 7 laporan yaitu Yang pertama, laporan realisasi anggaran Yang kedua, laporan saldo anggaran keunding Yang ketiga, laporan operasional Keempat, laporan perubahan ekuitas Lima, beraja Enam, laporan barus kas Jujur, catatan atas laporan kuang Laporan kuang tersebut merupakan konsolidasi dari 746 laporan kuang BDUKPD selalu umumitas akutansi yang terlebih dahulu dikompilasi menjadi 43 laporan keuangan umumitas akutansi penggabung. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa total APBD tahun anggaran 2022 adalah sebesar 42,81 terlion, lain 2,92 terlion atau 3,88 persen dibanding total APBD tahun anggaran 2021, yaitu sebesar 79,89 terlion. Dari APBD tersebut, realisasi penerimaan sebesar 77,99 terlion atau 94,8 persen, dan realisasi pengeluaran sebesar 69,37 terlion atau 83,76 persen. Total aset pemerintah tahun 23 Jakarta tahun 31 Desember 2022 adalah sebesar 652,86 terlion, sebesar 180,36 terlion atau 19,90 persen dibanding dengan posisi 431 Desember 2021 sebesar 544,5 terlion. Hadirin yang saya berhati, pada tahun anggaran 2021 yang lalu, waktu ini DPK atas laporan kewangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam wajar tanpa apapun kebahagiaan. Pencapaian ini merupakan prestasi sekaligus antara bagi seluruh kejarah pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus melakukan perbaikan dalam peningkatan akutabilitas semua kualangan dan kebarangan. Terima kasih telah menonton!